Pembekalan tersebut juga berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini, kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi-misi beliau bisa kita realisasikan. Ini adalah materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geogonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makanan bergis. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif. Baik dalam mensolidkan jenis kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program gerakyatan. Optimis gak sih Pak? Optimis, optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah. Dan semua harus siap. Dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu dia politik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Memuatnya optimis ke depan? Sangat optimis. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!